What's up guys, friends! Welcome back to Time Out! Love the hustle defense from James Harden And I love this sarcastic comment asli Gua suka banget Dan gua baca nih, wah gua ngerti nih jokesnya dia ya So shoutout to Muhammad Ziran MC Thank you so much for the comments So, kalo gitu gua nih udah jam 2 pagi Jadi gua gak akan banyak editan Maaf banget nih guys, gua akan ngomongin 3 topik doang Dan juga maaf banget kalo memang Timnya kalian tidak dibahas hari ini Gua tau ada Miami Yang menang dari Utah Jazz Tapi gua gak sempet nonton pertaniannya Dan besok pagi, atau siang mungkin besok siang Ditunggu aja untuk travel for basketballnya Travel for basketball, besok gua akan share Untuk non-members Jadi kalian bisa melihat liputan gua Untuk Lakers tahun Portland Kalian bisa dengerin tuh, ada fansnya Lakers Ngoceh-ngoceh, nah di saat timnya Ketinggalan 34 poin Nah, itu paling adalah Hal yang paling menarik sih, lucu banget Dikatakan dan dia teriakin ke fansnya Lakers sih Jadi tunggu aja besok ini And once again, thank you so much Semuanya yang sudah join jadi member Jumlah member sekarang udah 425 We appreciate everyone The goal is Kalo bisa 600 atau 700 time out, geng Jadi member di channel ini That's gonna be amazing Amin Itu adalah target gua sih Untuk tahun depan Semoga bisa tercapai ya Kita semangat terus Terus bikin kontennya Dan ini gua lumayan hype sih Gak tau kenapa malam ini Oke, langsung aja Game pertama kita yang bicarakan jelas adalah Luka Magic Dallas menang dengan 107-104 Atas bosan Celtics Dimana Man, does Luka hate the Celtics or what? Karena tahun lalu pun Actually juga dia Menangin lawan Celtics juga Dengan 3 poinnya dia At the buzzer Kalo tahun lalu Ini sisat 0,1 detik sih sebenernya ya Tapi pasti Luka fucking dungeons man What a ridiculous shot Man, itu susah banget menurut gua Tembakannya udah miring-miring Dijaga sama Josh Richardson juga Lumayan bagus Lalu disitu ada Marcus Smart juga Pokoknya sama Robert Williams juga Di daerah itu Tapi Luka Doncic tetep aja men Bener-bener Luka Magic lah Bisa masukin 3 poinnya Untuk membawa Dallas menang Hari ini atas Celtics Selalu Luka tuh kayak Tau aja ya Gimana caranya untuk mengejutkan kita Dan juga untuk bagaimana Bisa masuk ke House of Highlights Itu dia sih Di Instagram Luka hari ini sesuai dengan 33 poin Porzingis in his first game back Dengan 2 pesutu poin Semua orang mungkin akan bahasnya Luka lah ya Apalagi timbakan yang Luka kayak gitu Itu juga kenapa yang bikin Gua pengen bikin timeout hari ini Tapi Porzingis Gua gak boleh lupakan Perannya dia Menurut gua Dia tau perannya hari ini Dia gak keluar Gak melewati garis Untuk perannya dia Dimana He was making good decision Lalu juga kick outnya Passingnya juga bagus And he played defense And of course juga He was aggressive Nah Porzingis Kalo bisa 21 poin Tanpa 3 poin Menurut gua tuh bagus banget sih Dan gua harapkan dia bisa keep this up Untuk Dallas Mavericks Because Kalo dia bisa keep this up Ini akan membantu Luka Doncic Banget sih And si Maverick tadi Sebenernya sempet ketinggalan 20 poin Ini sih tau gua nih Pas gua liat skornya Dan Celtics pun juga pelan-pelan Tadi bisa ngejar di quarter ketiga Taitam akhirnya nembak Bagus Dengan 32 poin 11 rebound Tembakannya 12 dari 19 Apakah ini gara-gara gak ada Jalen Brown Makanya nembaknya bagus Sebenernya kita sempet bahas beberapa kali Bahwa jarang banget Jalen Brown dan Jason Tatum itu Main bagus di pertandingan yang sama And Jalen Brown ini apa ya Hamstring ya Kayak cedera Jadi dia kayak akan cukup Lumayan lama Mungkin bisa beberapa minggu Untuk absennya kayaknya Untuk Celtics Dan yang sebenernya Hari menyumbangkan 20 poin Tapi tadi Dumb foul foul sih Dari Marcus Smart man Smart Not making smart decision tadi Kalo lalu-lalu tadi game clocknya Sisa 18 detik Lalu short clocknya masih ada Sisa 12 detik Jadi sebenernya Celtics bisa dapet bolanya Balik tuh Untuk sekitar 6 detikan Tapi Marcus Smart Melakukan foul Sehingga Mavericks mendapatkan The last shot Dan Luka Doncic pun Gak menyanyakan Hal tersebut Langsung disikat sama dia Jadi menurut gue Gara-gara Foul itulah Tari Celtics Sangat Bisa kalah sih Di game kali ini Sangat sayangkan sekali Sekarang kita bintang ke pertanyaan yang kedua Dimana Filly Kembali berhasil Menalahkan Chicago Bulls Kali ini Dengan skor 114-105 Joel Embiid Hit the dagger 3 point shot At the end Lalu dia Wave kepada fansnya Chicago Bulls Di United Center Dan Embiid hanya sesuai dengan 30 point Dan 15 rebound For Ken Kormas Man Dia on fire tonight 25 point 7 dari 9 3 point shotnya Dia 7 kali 3 point Sedangkan Bulls juga 7 kali 3 point Secara tim 7 dari 29 Dari Chicago Bulls Dan fun fact Sixers ini sedang menang Sedang menang 9 pertanyaan terakhir mereka Long Chicago Bulls Dan Embiid katanya Selama karirnya Long Chicago Itu 9-0 Gue impress banget sih Dengan Sixers ini Mereka bisa melakukan hal ini Bisa mengalahkan Bulls 2 kali Dalam waktu 4 hari Kayak jedanya Bulls ini kita boleh bilang Adalah salah satu tim Yang paling oke lah Di Eastern Conference Dan Sixers bisa mengalahkan mereka Kali ini Tanpa Tobias Harris Tanpa Ben Simmons Yang pasti Tanpa Matisse Tybal Yang terkena Covid Lalu juga tanpa Danny Green Jadi Luar biasa banget Apa yang bisa dilakukan Dengan Sixers Menurut gue Six straight wins loh Untuk si Clippers ini Number one Team 8-2 Sekarang rekordnya Dan ini katanya Best start since 2000 And 2001 Season And Main tambah Ben Simmons Mainnya tambah bagus gak sih Sixers Menurut kalian Kalau gue liat ya Bola Bola itu Geraknya bagus Kemistrinya bagus Dan gue merasa Mereka bermain Untuk satu Sama lain Kayaknya mereka tuh Kayak Apa ya Kayak saling nge-backup Satu sama lain Dan itu kenapa Menurut gue Awal season-nya Sixers mainnya Lumayan bagus And credit to Georges Nyang Disney struggle The whole game Hari ini Tapi Tiba-tiba Crunch time Dia ada di Sisa 1 menit Tadi dia berasa Mencetak 3 poin Yang memberikan Lead 109 104 Kepada Sixers Dan menurut gue Itu adalah 3 poin Yang penting Sekali Untuk Sixers Dan Ya I love Tyrese Maxxie Tyrese Maxxie Ini sophomore season Kayaknya Improvement-nya Jauh banget Tapi ada rookie season-nya Dan mungkin memang Ini kepercayaan dirinya Dia perlukan sekali Untuk mengertikan Perannya Ben Simmons Di starting line-up Sixers Hopefully Dia akan jadi Starting line-up Cukup lama sih Untuk Sixers Because I love His game Tadi ada kejadian Tapi yang lucu adalah Joel Embiid Hampir nonjok Si Lonzo Ball Itu tipis banget sih Kena rambutnya Lonzo Tadi kayaknya Menurut gue Lonzo Reflect-nya juga cepet Dan bagus banget Dan dia tuh Cool banget ya Dia tuh berkena Tonjokan dari Joel Embiid Lo kebayang gak sih Tonjokan sama Joel Embiid Dia tuh swingnya Kenceng banget Gue yakin Lo kena sih Bisa pingsan At least pingsan Jatuh Tapi si Lonzo Tapi si Lonzo Cool-cool aja Tadi sih Tapi hoki banget Untungnya gak kena sih Kalau kena sih Gue gak ngerti lagi Apa yang akan terjadi Dengan Lonzo Tapi akhirnya Setelah itu Mereka berdua Jual Embiid Minta maaf Karena itu memang Gak sengaja kan Sebenernya Sportmanship-nya Bagus banget Di antara kedua Pemain tersebut Dari Bulls Zach Amazing game With 32 points And 9 rebounds And DeMar Added 25 points Untuk Chicago Bulls Oke Berikutnya Kita akan bahas Lakers Yang sayur banget Hari ini Mainnya di bantai Sebenernya Ini skornya gak Menindikasikan Seberapa dominannya Portland sih Portland menang 105-90 Tapi tadi sebenernya Portland Sempet biggest lead-nya tuh 34 poin Di pertandingan ini Damian Lillard Akhirnya Nembaknya Not bad Hari ini Dengan 25 poin Lalu juga 9 dari 19 Lillard tadi udah Napsu banget sih Dari awal Dia langsung nembak Terus sih Dimana Daitu nyetak 10 poin Di 5 menit Pertama pertandingan ini So he was like Trying to get his shot Right today Baik yang bilang Katanya baterainya Jamnya Lillard Kena habis Kayaknya hari ini Udah di charge guys Udah di charge Udah kembali normal lagi Dane time And hari ini Yusuf Nurki Juga dominan banget Dengan 15 poin Dan 17 Rebound Lillard actually Outscored the whole Starting line up Lakers Jadi Lillard 25 poin Starting line up Lakers itu Hanya 24 poin Saja di pertandingan Kali ini Hari ini Portland Menurut gue Defense Amerika sih Membuat kesulitan banget Untuk Lakers yang tidak memiliki LeBron Of course And tadi AD juga tiba-tiba Bermain 7 menit Perutnya sakit Gue gak tau Apakah dia masuk angin Apakah dia salah makan Sebenernya kan tadi kan AD itu sebenernya Diragukan untuk main Karena dia ada Cedera pergelangan tangan Tapi ternyata Tadi dia main 7 menit And dia Masuk lock room Gue kena ada cedera yang mengerikan Tapi ternyata Katanya stomach illness aja Si untungnya Russell Westbrook Man Gue udah Coba untuk Defend him All the time I love Russell Though still Russell Westbrook Is a great great player Menurut gue Tapi hari ini Man He was nowhere to be found Man Padahal gak ada LeBron Gak ada AD Jadi harapannya Fans Lakers itu adalah Russell Akan like Do like Something crazy Maybe like 40 points 15 assists 15 rebounds Tapi ternyata Russell Westbrook Hanya 1 dari 13 tembakannya 8 point Dan 6 turnovers Jadi that was Really really rough Tadi di quarter ke 3 sih Quarter ke 3 tuh Gue gak salah tadi Powerflame cetak 42 point They just cannot miss Dari Rocco Dari Norman Powell Anthony Simons Damian Lillard CJ sih hari ini bagus CJ gue gak salah cuma 7 point Hari ini Tapi The other players Everybody step up And the 3 point show Was like Really really good Menurut gue sih Tapi tadi gue nonton Agak ngantuk sih Jujur gue nonton game ini Tadi di lapang Kayak oh my god Untungnya tadi ada fans Yang teriak-teriak Lucu-lucu gitu Jadi masih terhibur sedikit lah Gue nonton game kali ini And Ya itu aja sih Bisa gue bahas Apalah bisa dibahas Selain itu ya 34% Field goal nya Lakers LeBron Pertandingan masih sisa 3 menit 4 menit Dia ke locker room Udah gak mau liat Timnya dibantai Apalagi itu aja sih Kira-kira tadi gue bisa Sampaikan Karena Lakers was dominated They were dominated Dominated by Portland Terlebih dahulu Di game kali ini Prediksi We got our Swagger back Guys 3-0 hari ini Setelah kemarin ini 0-3 Miami sama Boston Ternyata Boston Plus 3,5 Kalau gue lihat catatannya Jadi Masih tipis banget Menangnya Tadi juga Miami 2,5 Jadi Lewat juga So Man Portland udah menang Dari quarter ke-3 So we got our Swagger back And we're ready For tomorrow Tomorrow ada 8 pertandingan I feel good About my pick today Gue gak tau itu Good sign atau bad sign Kita liat besok ini ya Pacers Yang pertama gue liat Pacers along Sacramento Pacers lagi ancuran-ancuran Mereka itu 0-6 Setau gue On the road Dari kayaknya Besok gak akan berubah Sedangkan dari Sacramento I love Body Hilt Is shooting really good Richard Holmes Playing really well Masih ada Tyrese And of course Si Darren Fox juga So I'm taking Kings Besok minus 1,5 And Cav Lawan Knicks This is gonna be fun Gue beser pengen nonton game ini Si sebenernya Knicks lawan Cav Knicks Abis membantai Kemarin abis comeback Actually Dari melawan Si Milwaukee Bucks I know I know they're feeling really good Cavaliers kemarin Menang 1 point Atas Toronto Raptors Menurut gue ini seperti itu Kegedean sih I don't know why Mungkin si Buki-nya tau lah ya Kenapa Tapi Minus 7,5 Untuk New York I think that's just too big Apalagi gue tau Si Cavaliers ini Anak-anak muda Anak-anak muda ini They playing really well Cheddy Osman Is playing really well too Jadi gue harap Besok Si Cavaliers Bisa kompetitif sih Jadi gue akan memilih Cavaliers Plus 7,5 Semoga Cavaliers Mennya gak sabun sih Eh gak sabun tapi Gak sayur besok Terakhir Charlotte kayaknya lagi lemes banget ya Setelah kalah dari Warriors Lalu kalah juga dari Sacramento Mungkin kalah dari 30 point Kayaknya mereka mau cepet-cepet selesai aja lah Road trip-nya Jadi besok mungkin gue rasa sih Clippers gue yang lagi lumayan pede Back-to-back wins against Si Minnesota Timberwolf Harusnya besok bisa sih Ngalahin si Timberwolf Eh Timberwolf lagi Ngalahin si Charlotte Hornets ini Jadi gue bisa mengambil Clippers minus 5 So those are my 3 picks Kita liat besok Bisa menang lagi gak nih Bisa menang lagi gak nih Bisa abis 3-0 Seperti gue bilang Bisa abis 3-0 Bisa hancur Tapi semoga besok gak sih So karena I'm feeling pretty good about this So langsung kita masuk ke top shoe Hari ini sebenernya gak ada foto sepatu siapa-siapa Kok gue cari di Twitter Jadi kita liat outfitnya Jason Dia hitam aja Dia pertama megang bola nih Megang bola nih Kenapa kayaknya dia hari ini Nembaknya bagus nih Dia lulus terus bolanya Dibiasakan dengan bola Wilson ini Tapi masih copper juga Menarik perhatian banget Copper LV Warna biru gue belum pernah liat Pretty nice copper though ini T-shirtnya nih gue penasaran T-shirtnya apa ya T-shirtnya lucu juga sih Menurut gue sih So I feel I love this outfit sih Dari si Jason Tien Berikutnya kita pindah ke top place Top place kita masuk ke Yoki Setelah lebih dahulu With the game winning shot Eh game winning shot Game winning block I'm so sorry guys On Jason Jason Tate tadi Long Rockets Lalu ada long Zubal Gila juga nih Off the glass L-U to Zach Levine Wah ini keren sih And terakhir pasti ada Luka with this crazy game winning 3 point shot lawan Boston Celtics Dan terakhir Ini gue mau share dari 3 hari yang lalu Gue lupa terus DBL is Java Ada yang ngedung 2 tangan Ini keren banget sih dunknya Namanya adalah Calvin Sinaya Shout out to Calvin Sinaya Keep dunking man And try playoff of the day Siapa lagi lah Aku bukan Luka Doncic Dia udah membawa tim yang menang Layak banget Untuk jadi player of the day 33 point 9 rebound And a game winning shot Untuk Luka Doncic Dan tembakannya juga bagus sih 12 dari 21 So timeout gang Once again Thank you so much man For watching timeout Kalau kalian belum nonton Timeout yang kemarin Please Jangan lupa untuk nonton Setelah nonton timeout yang hari ini Please keep supporting timeout Semoga channel ini bisa hidup terus Amin So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And enjoy the rest of your Sunday Peace out Sub indo by broth3rmax